Oke ketemu lagi dengan KJ channel atau kemukus jumbo channel Teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melihat tanaman kemukus yang sudah dipetik kemarin Sekarang tinggal lebih hanya Nanti teman-teman bisa saksikan dan itu juga termasuk kemukus yang kemarin Yang nanti akan teman-teman tunjukkan ini belum kering Karena ya memang untuk buah saat ini musim ini tidak serempak Ada yang tua ada yang muda Ini kisaran nanti sekitar satu setengah kilo dan ini empat kilo Jadi lima kilo satu batang nanti yang sisanya disana pohon masih yang mungkin separuhnya Ini kalau diuangkan per kilonya kisaran 150 sampai 160 Dan untuk totalnya untuk satu batang kisaran ada 7 kilo kering Dan seandainya teman-teman mempunyai 10 batang tidak usah banyak-banyak yang sudah segini Bisa mencapai 7 kilo kering Maka teman-teman bisa menghitungnya sendiri dan mengkalkulasi sendiri Dan bisa mengestimasi dengan tanaman kemukus ini Yang nanti akan memang saksikan Yuk langsung baca kita lihat buahnya yang Nanti akan kita saksikan bersama yang masih dihitungnya Nah ini teman-teman ini adalah tanaman kemukus yang sudah tadi diperlihatkan Buah kemukus yang sudah kering Dan ini adalah sisa-sisa yang masih belum tua full Karena memang tanaman kemukus atau buah kemukus yang mempunyai nilai bobot tinggi Itu yang sudah menguning full hampir mendekati merah Sehingga nanti untuk dikeringkan untuk bobotnya bisa mencapai maksimal Dan tidak merugikan petani juga nanti kualitas buahnya untuk dikeringkan juga akan baik Ini adalah contoh-contoh dari lebihan-lebihan yang memang sudah Hampir memasuki masa panen lagi Ini juga masih ada yang tumbuh muda itu buah mudanya Memang untuk saat ini tidak serempak banget Karena musim yang tidak ada musim kemarau yang agak panjang Untuk buah kemukus yang semacam ini Kalau bagi saya ini menunggu segi setaran Satu minggu atau sepuluh hari lagi Untuk nantinya dipetik untuk mencapai buah yang dua full Sehingga bobot kering nanti akan berkualitas Dan bagi petani, bagi saya sendiri nanti tidak rugi Karena di dalam biji kemukus tidak kopong Karena kalau yang masih muda nanti akan terjadi kekopongan di biji kemukus Sehingga timbangannya nanti akan ringan Dan itu akan membuat rugi kita semuanya teman-teman Dan saran saya untuk teman-teman Untuk panen kemukus seperti yang dihadapan teman-teman ini Pilihlah yang sudah kuning benar Sudah kuning Nanti ya kalau memang ada musim kemarau yang panjang Itu buah kemukus serentak Sehingga panennya bisa satu kali petik itu Bisa langsung dipetik hati Dan ya beginilah untuk kondisi lahan di pegunungan Memang bagi saya sendiri Cuma lebih syukur karena Kalau tidak ada musim kemarau yang panjang Untuk buah apapun tidak akan berbuah dengan baik Oke teman-teman Begitu dulu untuk percobaan kali ini Dan saya ucapkan Semoga teman-teman selalu baik Di dalam buku di daerah tanaman kemukus Dan diberikan pelansaran Diberikan kesehatan Sehingga bisa mengelola tanaman kemukus dengan baik Dan sampai ketemu lagi dengan KC Channel Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman